Nilai seseorang itu sebesar kebaikannya. Kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini berjumpa lagi dalam pelajaran Aghidah Akhlaq. Untuk sebelumnya silahkan kalian persiapkan buku paket kalian. Alat tulis mungkin yang diperlukan. Juga buku tugasnya. Setelah itu silahkan kita untuk berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai baca ta'wud dan basmala. Semoga pelajar kita hari ini berbarakah manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbul Alamin. Anak-anakku sekalian untuk hari ini kita akan meneruskan dalam bab yang kemarin ya. Jadi masih bab yang kalimat toibah yang kedua kemarin. Kemarin masalah mengenai istighfar ya sudah kita bahas dari pengertiannya, dari waktu-waktu yang sangat baik untuk mengucapkan istighfar itu. Manfaatnya dan lain sebagainya sudah kita bahas semuanya. Untuk hari ini kita akan masuk dalam memahami taubat. Silahkan kalian buka untuk halaman 75 ya. Halaman 75 di buku paket kalian. Jadi Kalaupun seseorang atau manusia itu melakukan suatu kesalahan Baik itu kesalahan kita kepada sesama manusia Ataupun kesalahan kita kepada Allah misalkan ya Maka seseorang tersebut dianjurkan segera mungkin untuk melakukan taubat Melakukan taubat Apa taubat itu? Ya taubat itu bisa kalian simak disitu Ya secara luhot Ya secara bahasa artinya adalah kembali Ya taubat Yaitu kembali pada kebenaran atau jalan yang benar Ya di buku itu disebutkan Terus lagi ada disitu diberikan keterangan Taubat merupakan sikap seseorang hamba yang menyesali Dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan Ya Jadi seorang manusia kalaupun terlanjur Melaksanakan atau melakukan suatu kesalahan Maka dia sesegera mungkin untuk bertaubat Ya menyesali Ya kalaupun sudah ada rasa menyesal Di dalam hati nanti harus ada rasa atau keinginan untuk tidak mengulanginya kembali Begitu ya Disitu disebutkan Taubat dari dosa perlu dilakukan karena tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan Ya siapapun itu Kecuali manusia yang sangat sempurna ya Yaitu Nabi Muhammad SAW Karena beliau sudah Maksum Apa maksum itu? Ya maksum itu sudah terjaga Akan selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan yang maksiat Begitu ya Di dalam hadith yang diriwatkan oleh Imam Tirmidhi dari Anas Ya dari sahabat Anas Disebutkan bahwasannya Setiap anak keturunan Adam Ya manusia ini Ia pernah berbuat salah atau dosa Sebaik-baik orang yang berbuat salah atau dosa Adalah orang yang bertawabat Begitu ya Jadi kalaupun seseorang itu Ada seseorang yang melakukan kesalahan Itu sudah apa? Ya sudah lumrah Karena manusia Manusia ya begitu Tempatnya salah dan dosa Al-ingsanu mahalul khotoi wannisyan Manusia itu tempatnya salah dan dosa Sudah lumrah Tetapi sebaik-baik manusia yang bersalah itu Al-khotoun tadi Dalam hati disebutkan tadi Yaitu orang-orang yang mau bertawabat Begitu ya Dan taubat ini sendiri Ini merupakan ciri dari orang yang bertakwa Ya disitu bisa kalian lihat ya Ciri orang yang bertakwa itu salah satunya Mau bertawabat Kalaupun dia melakukan kesalahan atau dosa Baik kesalahan kepada Allah Ataupun kepada sesama-sesama manusia Baik Ya Kesalahan kepada Allah Ya itu adalah dampaknya nanti pada Diri kita sendiri Ya Jadi kesalahan kita kepada Allah Itu nanti akan berakibat jelek pada diri kita sendiri Contohnya Ya contohnya Kita meninggalkan sholat Ya Kita Meninggalkan puasa Fardu Romandun Kita Apa Misalkan Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain Maka itu nanti akan berakibat buruk pada diri kita sendiri Ya Maka Jangan sampai ya Kita Kita Apa Berlindung kepada Allah Jangan sampai begitu Kalaupun Kalaupun kesalahan kepada sesama manusia Ya Itu nanti dampaknya adalah Kepada orang lain Ya Jadi kalau kita berbuat salah kepada manusia Kepada seseorang Maka Efeknya adalah kepada orang lain Contohnya Contohnya Misalkan Berbohong Ya Nanti yang Yang kena imbasnya adalah Orang lain Mencuri Ya Nanti yang rugi orang lain Barang yang Dia miliki Dicuri Berarti Dia Akan rugi Merugikan orang lain Terus misalkan Berbohong kepada Orang tua Itu merugikan orang lain Kita Berbuat Yang tidak baik Kepada Teman Berarti kita merugikan Teman kita Ya Jangan sampai itu ya Disebutkan Di dalam surah An-Nur Ayat 31 Disitu Bisa kalian lihat Bismillahirrahmanirrahim Watubu Ilallah Jami'ah Ayuhal Mu'minuna La'allakum Tuflihun Dan Bertobatlah Kamu Semua Kepada Allah Wahai Orang-orang Yang Beriman Agar Kamu Beruntung Ya Jadi Kalaupun Sudah Bertobat Maka Itu sangat Beruntung Sekali Karena Apa? Karena Melakukan Kesalahan Terus Dibarengi Dengan Bertobat Maka Insya Allah Akan Diampuni Oleh Allah Kalaupun Kepada Sesama Manusia Kita Bersalah Kepada Manusia Yang Lain Kita Segera Bertobat Kepada Allah Terus ya Masih Sama Harus Bertobat Kepada Allah Selain Itu Juga Harus Meminta Maaf Kepada Orang Yang Kita Salahi Tadi Begitu Ya Untuk Lebih Jelasnya Disitu Kita Lanjutkan Disitu Ada Tiga Syarat Diterimanya Taubat Ya Bisa Kalian Lihat Disitu Di Halaman 75 Masih Disitu Di Baris Yang Bawah Disitu Ada Beberapa Syarat Yang Harus Dipenuhi Supaya Taubat Kita Diterima Oleh Allah Apabila Dosa Dan Kesalahan Yang Dilakukan Hanya Berhubungan Dengan Allah Ada Tiga Syarat Diterimanya Taubat Ini Nanti Adalah Syarat Bila Kita Mempunyai Kesalahan Kepada Allah Untuk Yang Pertama Segera Menghentikan Perbuatan Yang Menyebabkan Dosa Jadi Misalkan Melakukan Suatu Dosa Suatu Kesalahan Terus Kita Ingat Kita Harus Langsung Menghentikannya Kita Harus Menghentikannya Kita Tidak Boleh Menyatakan Taubat Tetapi Masih Tetap Mengerjakan Perbuatan Tersebut Berarti Apa Main Main Saja Berarti Kalaupun Kita Mengaku Bertaubat Tapi Ternyata Masih Mengulanginya Kembali Masih Melakukannya Kembali Ketika Kita Menyadari Bahwa Minum Khomer Adalah Haram Kita Harus Segera Menghentikan Minum Khomer Dan Bertaubat Jadi Jadi Harus Harus Menghentikan Perbuatan Yang Menyebabkan Dosa Tersebut Yang Kedua Syarat Diterimanya Taubat Lagi Yaitu Merasa Menyesal Atas Perbuatan Yang Terlanjur Dilakukannya Setelah Melakukan Suatu Perbuatan Terus Kita Sudah Merasa Bahwa Perbuatan Itu Adalah Dosa Sehingga Kita Melakukan Taubat Kita Bertaubat Pada Allah Di Dalam Hati Di Dalam Hati Kita Harus Merasa Menyesal Kenapa Kok Saya Melakukan Itu Kenapa Kok Sampai Begitu Perbuatan Tersebut Kenapa Kok Sampai Saya Lakukan Harus Merasa Menyesal Ketika Tak Sengaja Kita Makan Makan Makanan Haram Kita Segera Bertaubat Tau Bet Itu Harus Kita Ikuti Penyesalan Dalam Hati Yang Sungguh Sungguh Misalkan Begitu Misalkan Tanpa Sengaja Kita Di Suatu Warung Misalkan Disitu Ada Salah Satu Yang Dijual Adalah Makanan Yang Haram Kemarin Juga Kita Singgung Salah Satunya Kemarin Misalkan Disitu Ada Didih Jadi Didih Itu Adalah Darah Darah Ayam Misalkan Yang Disembelih Itu Dikumpulkan Terus Digoreng Enak 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 Sangat Enak Tetapi Itu Adalah Haram Terus Kita Sudah Tahu Bahwa Itu Haram Kok Tetap Terus Dimakan Itu Itu Kalaupun Setelah Setelah Itu Tersadar Bahwa Itu Adalah Haram Maka Kita Segera Bertaubat Dan Menyesali Menyesal Sangat Menyesal Yang Ketiga Niat Dalam Hati Secara Bersungguh Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Itu Selain Tadi Segera Menghentikan Perbuatan Itu Terus Juga Dalam Hati Harus Menyesal Kenapa Kok Melakukan Itu Juga Harus Bersumpah Atau Bersungguh Sungguh Di Dalam Niat Dalam Hatinya Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Itu Nah Gitu Ya Itu Adalah Tiga Ini Merupakan Syarat Diterimanya Taubat Yang Ini Berhubungan Adalah Kepada Allah Nah Nanti Kalaupun Kesalahan Itu Berhubungan Dengan Manusia Selain Tiga Syarat Ini Terpenuhi Itu Masih Ditambah Satu Lagi Apa Satu Itu Harus Meminta Maaf Kepada Orang Yang Kita Salahi Itu Jadi Selain Kita Bertobat Kepada Allah Tiga Ini Terpenuhi Yang Berhubungan Dengan Sesama Manusia Tadi Kita Harus Minta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Seseorang Tadi Gitu Ya Harus Kita Temui Langsung Kita Minta Maaf Langsung Gitu Ya Terus Nanti Kala 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 Sudah Minta Maaf Tapi Tidak Dimaafkan Oleh Dia Kalau Kita Sudah Minta Maaf Itu Terserah Orang Tadi Mau Memaafkan Apa Tidak Kalaupun Dia Memang Tidak Mau Maafkan Berarti Sudah Urusan Dia Dengan Allah Yang Penting Kita Sudah Bertobat Kita Sudah Minta Maaf Kepada Dia Begitu Kalau Ada Pertanyaan Begitu Sudah Urusan Dia Dengan Allah Begitu Selanjutnya Ya Kalaupun Suatu Dosa Suatu Kesalahan Itu Adalah Sudah Kita Rasa Bahwa Itu Adalah Dosa Kita Harus Segera Bertobat Maka Kita Juga Harus Apa Maksudnya Selalu Memohon Kepada Allah Untuk Menjaga Diri Kita Untuk Selalu Memberikan Rahmat Kepada Kita Memberikan Hidayah Kepada Kita Untuk Tidak Mengulangi Perbuatan Dosa Itu Tadi Untuk Tidak Terjebak Pada Kesalahan Yang Sama Itu Tadi Begitu Ya Disitu Dicontohkan Kalian Lihat Bahwasannya Nabi Adam Dan Siti Hawa Mengucapkan Taubat Ketika Melakukan Kesalahan Yang Diperintahkan Oleh Allah Melanggar Perintah Allah Apa Kalian Tahu Ya Nabi Adam Diturunkan Ke Dunia Ini Ya Bersama Siti Hawa Yang Dulunya Adalah Bertempat Di Surga Karena Apa Karena Beliau Melanggar Peraturan Allah Melanggar Perintah Allah Tidak Boleh Mendekati Atau Memakan Buah Kuldi Ya Dalam Cerita Begitu Ya Nah Ternyata Beliau Apa Karena Diguda Oleh Saitan Disitu Surga Sehingga Beliau Tergoda Sehingga Memakan Buah Tersebut Sehingga Nabi Adam Dan Siti Hawa Diturunkan Ke Dunia Setelah Nabi Adam Merasa Bahwa Itu Adalah Suatu Kesalahan Atau Dusa Nabi Adam Berdoa Kepada Allah Itu Juga Di Dalam Al-Quran Rabbana Zolamna Anfusana Waillam Taufirlana Watarhamna Lanakunanna Minalkhasirin Ya Tuhan kami Kami telah Mengzolimi Diri kami Sendiri Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan memberi Rahmat Kepada Kami Nisaya Kami Termasuk Orang-orang Yang Rugi Jadi Kalau Disebutkan Disini Mengzolimi Diri Kami Sendiri Jadi Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Nabi Adam Dan Siti Hawa Ini Kesalahan Ini Yang Berhubungan Dengan Allah Karena Tadi Adalah Perintah Allah Ini Akibatnya Adalah Nabi Adam Sendiri Akibatnya Nabi Adam Diturunkan Ke Dunia Ini Begitu Jadi Sekali Lagi Kalau Dosa Atau Kesalahan Itu Berhubungan Dengan Allah Maka Itu Akibatnya Adalah Kepada Diri Kita Sendiri Kalaupun Kesalahan Kita Berbuat Salah Kepada Orang Lain Maka Yang Dirugikan Adalah Orang Lain Begitu Tau Menunggu Menunggu Ajal Menjelang Jadi Jangan Ditunda Tunda Tau Sebagai Contoh Raja Fir'aun Kisah Raja Fir'aun Jadi Ketika Beliau Sudah Berada Di Tengah Lautan Karena Mengejar Nabi Musa Pada Akhir Hayat Raja Fir'aun Itu Sebenarnya Beliau Sudah Ada Niatan Untuk Bertaubat Tapi Pada Saat Dia Bertaubat Itu Nafasnya Sudah Sampai Di Tenggorokan Hampir Mati Pada Saat Itu Maka Tau Tau Tidak Akan Diterima Kalau Sudah Saat Begitu Maka Tidak Akan Diterima Maka Jangan Sampai Tau 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 Kalau Nanti Sudah Saat Seperti Tadi Maka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Sampai Disitu Pelajaran Kita Untuk Selanjutnya Kalian Buka Halaman 78 Disitu Ada Kisuh Mu'asiroh Cerita Bermakna Yang Berhubungan Dengan Apa Itu Seseorang Yang Berbuat Maksiat Disitu Bisa Kalian Pahami Disitu Disitu Ada 6 Gambar Bisa Kalian Pahami Sendiri Itu Tentang Tau 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 Selanjutnya Setelah Selesai Nanti Kalian Bisa Mengulang Kembali Membaca Disitu Rangkuman Atau Khulas Soh Mengenai Tau 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 Silahkan Kalian Baca Terus Bawahnya Disitu Ada Lu'bah Permainan Disitu Ada Durhaka Kepada Orang tua Membunuh Tidak Membair Zakat Disitu Disuruh Untuk Menandai Mana-mana Kesalahan Yang berhubungan Dengan Allah Dan Mana-mana Yang Berhubungan Dengan Manusia Silahkan Kalian Nanti Tandai Tandai Mana-mana Dosa Yang berhubungan Dengan Allah Misalkan Kalian Tandai Yang sama Terserah Atau Diwarnai Boleh Diwarnai Yang beda Boleh Terus Untuk Selanjutnya Tugas Yang kalian Kerjakan Di Buku Tugas Ya Adalah Di Halaman 80 Silahkan Kalian Buka Disitu Silahkan Kalian Kerjakan Untuk Bagian A Rum A Disitu Silahkan Kalian Kerjakan Jawabannya Saja Narasinya Juga Ditulis Jangan Lupa Terus Juga Sampai Rum B Sampai Rum B Saja Jadi A Dan B Silahkan Dikerjakan Untuk Di Buku Tugasnya Demikian Pelajaran Kita Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Belajari Hari Ini Bisa Difahami Bisa Dipetik Manfaatnya Bagi Kita Semuanya Amin Ya Rabbil Alamin Demikian Dari Benzid Kurang Lebihnya Minta Maaf Semoga Kalian Bersama Keluarga Di Rumah Tetap Sehat Amin Ya Rabbil Alamin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh